Ini kebetulan sekali, tadi pagi dan siang ini saya ke kampung Tanah Merah Tanah Merah di Kumpang, lalu kampung Akwadium Kebetulan memang ada pertanah silaturahmi dengan dua kelompok masyarakat ini Ini adalah contoh bagaimana Jakarta, waktu itu ini bisa Jakarta Kebijakan dari negara bukan hanya memfasilitasi yang sudah tengah atas, tapi yang dibawah tertinggal terus-terus Ini yang waktu saya kampanye di BKI, saya berkantai ketemu dengan sebuah adilan keluarga Yang kalau ditanya begini, Pak, gue sudah berapa lama tinggal di beja di sini atau di rumah yang seranaknya? Sudah dari tahun 70-an, Pak Kalau dari tahun 70-an, perlu saya kasih, Pak Bapak begini di sini dengan siapa ini? Ada anak saya, ini lalu cucunya Jadi waktu sekalian, tiga generasi Jadi kalau kita diambil terus bisa 4 generasi, bisa 5 generasi, bisa 6 generasi Kalau negara tidak terlibat, nah disitulah sebabnya saya melihat penting sekali Kita secara serius menangani tempat-tempat yang mengalami ketertinggalan Kalau kemarin di Jakarta, bukan daerah pelosok, karena air Tapi berada di kampung-kampung yang berada di Jakarta Nah, kampung-kampung itu ditata Kampung-kampung itu diberikan kesempatan untukmu Sehingga prinsip yang kami bilang begini Bukan mengecilkan yang besar Tapi membesarkan yang Yang besar, biar tambah besar Mereka sudah tidak butuh bantuan negara Kalau yang kecil, butuh bantuan negara Jadi prinsip keadilan, pekerjaan seperti itu Kita sudah sampai jelas kejaran di Jakarta Dan mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan level masuk Gitu, terima kasih Terima kasih, Pak Jadi buat utamanya adalah keadilan, Pak Dia Pak Nah, sebelum Kalau saya sebenarnya punya banyak pertanyaan, Pak Tapi, biar kita adil, kita bagi-bagi, Pak Dior ya Saya mau, kalau ada yang mau bertanya, langsung angkat tangan Kita buka 1-2 pertanyaan Boleh, silahkan, Pak Dia Pak Baik Maju aja, Pak Maju aja Maju aja Silahkan Terima kasih terima kasih Terima kasih DPW Garabangunganasi Maluku Eli D5 Panggilan yang Pak Anies Kenapa saya ingin ngomong pertama Karena tadi dari seseorang Kita dari DPW Maluku Ini barusan nyampe Disini terus karena Memang ingin menyampaikan beberapa hal Buat Pak Anies Makanya kita Nikitakan disini Hal yang paling menasarannya Pak Kita kalau Orang Jakarta itu gak mungkin Kalau gak ada kesetiaan bisnis Mau jalan-jalan Itu sangat sulit Harga tiketnya lebih murah dari Jepang Lebih murah dari Jepang Lebih murah dari Jepang Lebih murah dari Jepang Daripada ke Palung Makanya Kenapa tadi Saya tak tarik Berbicara dan kejadian Ada dua hal Yang ingin saya sedihkan Yang kalau Tuhan berdengar Nanti Pak Anies Dan yang kita sudah yakin Sebenarnya Pak Anies Ini sudah jadi presiden Tinggal menunggu aku Dua hal saja Pak Dua hal saja Pak Masih terkait dengan ketimpangan Yang pertama Jika Tuhan berdengar Nanti Pak Anies Terkait sebagai presiden Kita Ingin agar Oratorium Bementaran Daerah Otonomparu itu Dicabut Karena kita Bicara di wilayah Kepulauan Rantangan dari kita Sangat jauh Penduduk memang sedikit Tetapi Rantangan Kedari di wilayah Kepulauan Terutama di Maluku itu Sangat butuh Sudah 13 Daerah Otonomparu Di Maluku Dari awal pemilahan Pemilikan 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 Investasi yang Mohon maaf Harus saya katakan Investasi-investasi Membuang Anggaran Yang kalau kita lihat Dijakatan cukup banyak Yang diserangkan Terutama dari lain-lain Seandainya itu Dielokasikan Untuk Kita membawa Kedipangan Tadi menjadi Fisiesan Dan yang kedua Adalah Kita orang-orang Kalau disingatnya Teman-teman Tadi saya lihat Berapa juga yang Diulangkan Dokumen Satri Masih Setuju Dengan saya Bila akan Sampaikan Kita sudah Dipraiser Kali-kali Oleh pemerintahan Presiden Jokowi Hari ini Mohon maaf Karena Perpres Maluku Sebagai Maluku Hidupan Jokowi Dari Kau Pemerintahan Sampai Hari ini Wuruh Pernah Ditidak Bajuti Presiden Dan Benar Waru Hidupan Setiap Tahun Bisa Dua Sampai Tiga Kali Sampai Sampai Legalitas Yang Bisa Teras Yang Saya Dititik Atas Semua Teman-teman Karena Maluku Jadi Presiden Peraturan Presiden Maluku Sebagai Presiden Maluku Ia Sangat Berkontribusi Bagi Masyarakat Bagi Masyarakat Masyarakat Maluku Terutama Dalam Pembangunan Maluku Depor Dan Sebagai Tiang Penyakga Maluku Sebagai Umur Inan Mungkin Itu Saja Memanggukan Dari Saya Untuk Pak Sebagai Calon Presiden Agar Bisa Mengetahui Informasi Yang terjadi Terutama Maluku Yang Sangat Sedikit Informasi Terima kasih Ini Kayaknya Ada Sepi Curhat Dan Aspirasinya Juga Yang harus Kita Tapi Insya Allah Pak Anis Bisa Menjawab Karena Judul hari ini Pemudian Bertanya Anis Menjawab Pak Silakan Pak Kulian Kita Jawab Satu Beberapa Sekalian Tapi Untuk Aziz Keanjilan Pak Karena Kita Hapir Satu Lagi Aja Pak Jadi Supaya Dua Ya Pak Tiga Tiga Boleh Ya Pak Oke Tiga Bersambung Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Selamat Ayo Walaupun Pertanyaannya, saudara-saudara, Pak, pertama, saya ingin pertanyaan ke-46, sebuah selanjutnya, darjah pemerintah, terutamanya, sampai hari ini, apa saja yang sudah menjadi parangan gerakan pemerintah untuk internal pemerintah Indonesia, sehingga juga memiliki sebuah keinginan besar untuk mendor, Pak Anies, Rasul Pasir, untuk dicawarkan sebagai presiden Indonesia terus selanjutnya, kata-kata tentang permasalahan, namun Pak Anies bahwa, pemerintah saja, memahami, politik itu distribusi kekuasaan, politik itu distribusi kekuasaan, jadi perusahaan kita melihat hari ini, tadi, dikisipu, apabila kita semua tentang kecipaan tempat, kira-kira, kedepannya, Pak Anies, Rasul Pasir, ketika menjawab presiden 2004 sampai 2029, kira-kira, apa demikian terbesarnya untuk pemuda, ketika melihat hari ini, kedepannya juga kita akan mendapatkan yang namanya, bonus demografi, Pak, di mana jumlah usia produktif menyebabkan daripada nombor, kira-kira, apa bukti pemutu, atau misalkan COVID-19 besar yang berkira-kira-kira, bersama-kira, apa bukti pemutu, atau misalkan COVID-19 besar yang berkira-kira, tidak ada naiknya, Pak. Bagi yang kita lakukan, nama-mama ini, baca-baca dan fokus bagaimana situasi dan kira-kira jika bapak nanti mengelitir bagaimana visi dan visi bapak untuk memanjutkan Indonesia dalam perasaan pendidikan perasaan pendidikan yang kedua soal kemudahan sama dengan teman-teman tadi bagaimana kemudian pemuda-pemuda ini dalam menghadapi beratkan atau berjalan di depan itu tentu masih banyak hal-hal yang harus dilakukan diterformasikan dari pemerintahan ke lalu jadi ketanyaannya kira-kira kalau bapak nanti seorang menjadi presiden bagaimana pemerintahan kemudian strategisnya kepada kawan-kawan terimakasih terimakasih terima kasih terimakasih terima kasih Demografi dan lain-lain Nah Begitu bicara tentang ini Pemuda Sesungguhnya kita bicara tentang Manusia generasi baru Apa yang harus dimiliki Satu Sehat Sehat fisik, jasmani Kemudian Sehat secara intelektual Sehat Tuhan Ini sehat itu benar Jangan berharap kita berbicara tentang A, B, C, D, H, D Kalau sehat itu tidak cek Sekali itu menurut saya Nomor satu memastikan bahwa Setiap ibu hamil Mendapatkan Fasilitas kesehatan Sehingga bayi yang dikandungnya Itu lahir dalam keadaan sehat Dan kita nanti akan Sesuatu Bisa menghentikan problem Stunting yang itu muncul Nomor satu Jadi seperti sekarang nih Muratul kita Bahasa sedang Sedang hamil Ya Alhamdulillah Beliau berkacu tupang Bisa memastikan Bahwa Bayi yang dikandungnya Itu sehat Bersibat terutu Dan lain-lain Kita ini satu ya Jadi Jangan sampai Kita bicara Bumuda itu hanya ngomong Yang sekarang Usiannya 20an Kalau ini Bumuda itu Satu generasi baru Satu sehat Yang kedua Dia mendapatkan pendidikan yang baik Tanpa pendidikan yang baik Sehat tadi Tidak tunggu berkembang Potensinya Jadi pendidikan yang merumbangkan potensinya Nanti saya akan sedikit bicara Soal pendidikan Lalu setelah mereka Terdidik dengan baik Apa pendidikan baik ini Dia bisa Merembangkan semua potensinya Dia bisa meraih Apa yang dia Cita-citakan Dan dia bisa menjadi Manusia mandiri Yang bermanfaat Bagi sekilinnya Dan membahagiakan Bagi dirinya dan keluarganya Gitu-gitu Itulah yang kita harapkan Nanti muncul Kalau itu sudah jadi Muncul Apa yang berikutnya Memastikan Ada Ruang untuk berkarya Ruang untuk berkarya itu Bahasa senaranya Lelah mahan kerja Tapi kalau lelah mahan kerja Itu kan seakan-akan jadi Penjajah Ilmu untuk mencari kerja Saya istirahat Ruang untuk berkarya Pak kalau itu Jangan hanya dikasih Ikan Atau dikasih kailnya Oh iya Kasih ikan penting Kasih kail penting Tapi ada polamnya Lebih penting lagi Iya Makanya kalau punya kail Terus gak punya polam Lebih frustasi Betul gak Nah Jadi kita harus memastikan Bahwa ada Ruang berkarya Ruang berkarya ini apa Satu Adalah dengan Employment Anda mencari kerja Yang kedua Kesempatan untuk Self-employ Kesempatan untuk bisa Berbira Usaha Jadi kesempatannya Dan anak-anak muda Seorang Punya kecenderungan Berani Berbira usaha Jadi saya melihat Jadi saya melihat Di depan Ruang apa yang diberikan Pada anak-anak muda Ada ruang untuk mereka Bisa berkarya Baik itu berkarya Dengan bekerja Pada orang lain Atau berkarya Dengan bekerja Sendiri Lihat kafe ini Ini anak-anak muda Betul gak Iya Dan sekarang kita menyaksikan Di berbagai wilayah Di seluruh Indonesia Kita akan ketemu dengan Karya-karya itu Apa yang dibutuhkan Untuk ini Negara Harus bisa memberikan Hukuman Kami pernah lakukan Di Jakarta Dimana Negara Memfasilitasi Dari mulai Memberikan Namanya IUMK IJU Usaha Mikro kecil Sampai Fasilitasi Pelatihan Sampai Fasilitasi Akses kredit Sehingga Anak-anak muda Punya Kesempatan Untuk menumbuhkan Usaha Karena kalau tidak Yang bisa berusaha Adalah Anak muda Yang orang tua Sudah tanya Dan dalam kenyataannya Tidak semua anak muda Kelahir dari Keluarga yang Mampu Nah ini yang kita pikirkan Jadi Satu sehatnya Dua pendidikannya Dan ketiga Kesempatan untuk Berkarya Bagi yang generasi Sekarang Saya melihat Di dalam Masa pendidikan Harus diberikan Kebebasan Untuk Berorganisasi Ditubuhkan Kepemimpinan Melalui Organisasi Kemahasiswaan Dan jangan Pernah membungkam Organisasi Kemahasiswaan Justru Organisasi Kemahasiswaan itu Menjadi Tempat Kita melakukan Kedemisasi Pemimpinan Masa depan Dan jangan Direcoki Dengan Partai Intervensi Ke Ormas-ormas Mahasiswa Tempat Mata Terus Diberikan Biarkan Mahasiswa Mengambil Posisi Yang Objektif Tonton Saya ulang Objektif Bukan Ketera Beda ya Beda Anda objektif Anda Boleh berpihak Tapi Anda Harus Objektif Bahaya Kalau mahasiswa Tidak Berpihak Ada penindasan Tidak Boleh berpihak Ada ketidakadilan Tidak Boleh berpihak Tidak Mahasiswa Anak muda Belum Jadi Saya lihat Negara Hadir Memberikan Ruang Negara Anak muda Terutama Aktivis-aktivis Untuk bisa Menumbuhkan Aktivis Termasuk Sikap Kritisnya Dan itu bagian Dari Pembidikan Untuk Kepimpinan Kedepan Lalu Soal bagaimana Bicara pendidikan Pendidikan ini Tema yang semua orang Bisa diskusi Semua rumah tangga Bisa diskusi Tapi saya dicampaikan Kalau berbicara Komisi 10 Komisi 10 Komisi 10 Jadi kalau Bicara pendidikan Itu besar sekali Kalau boleh saya Apa Sammerikan Apa yang harusnya Fokus Tidak Itu Kualitas Guru Dan kualitas Kepala Sekolah Juga itu Menurut saya Sungguh Kita main Dari sana Baru turunan Kami 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 disini Semuanya Kalau saya mau Tanya Sekiranya Jadi Bungsam Bintanya Suka Kalau ada sebuah Masa pelajaran Itu karena Bukunya Atau karena Gurunya Itu Bukunya Atau karena Gurunya Ada gak Yang suka Pelajaran Bukunya Jarang Sekali Jarang Sekali Karena itu Kita harus Menghadirkan Guru Yang 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 Burunya Iya Sekolah Kalau Saya Berisim Senang Asing Kalau Ada Anak Datang Sekolah Dengan Berat Hati Berada Di Sekolah Berat Hati Pulang Sekolah Senang Hati Sekolah Itu Bermasalah Tapi Kalau Datang Senang Hati Di Sekolah Senang Hati Pulang Berat Hati Jadi Kualitas Buru Yang Saya Menurut Saya Menurut Sekolah Teman Anda Pengelola Organisasi Namun Tentu Organisasi Itu Berjalan Dengan Baik Apat Tidak Siapa Pemimpin Jadi Rektor Kepala Sekolah Ini Harus Memiliki Kepemimpinan Yang Baik Karena Kepemimpinan Tidak Menurut Kepalita Sebuah Sekolah Tapi Yang Kita Seri Kota Katik Itu Berkulung Proyek 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 Kalau Kepala Nanya Suka Pelajaran Kenapa Guru Jadi Fokuskan Di situ Dan Perhatikan Negara Pendidikan Maju Hampir Selalu Kualitas Burunya Baik Guru Berkualitas Itu Diti Tetap Pahal Satu Gurunya Bisa Konsentrasi Majar Kalau Pendapatan Dia Hanya Bisa Untuk Hidup 15 Hari Jadi 15 Kemudian Kesulitan Jadi Pendapatannya Harus Cukup Kesedaraan Guru Harus Baik Sehingga Dia bisa Fokus Pada Kalau Enggak Ngajar Sambil Pes Yang Siklus Yang Bermasalah Jadi Saya Sampaikan Dua Fokus Masalah Saya Saya Harapkan Masalah Kedika Saya Pernahal Katak Di Sudah Bajam Ditambah Lagi Distribusi Yang Dari Maluku Dari Maluku Maluku Tapi Itu Mengairkan Guru Kepulauan Panimba Itu Paling Selatan Ujung Kenapa Karena Ketimpangan Distribusi Guru Itu Dirasakan Jadi Saya Tidak Ingin Menyeteranakan Seakan-akan Persoalan Pendidikan Itu Hanya Pada Guru Dan Kau Sekolah Tapi Saya Bisa Bisa Lihat Kalau Dua Ini Ditangani Denan Bahi Maka Yang Lain Ini Akan Denan Mudah Terus Menghasilkan Jauh Kita Ingin Punya Kekuatan Yang Bisa Diponjol Jadi Bila Ini Memang Sesuatu Yang Dilihat Nasional Dan Regional Strategis Yang Kita Ingin Asal Yang Mandat Itu Bisa Diritukas So Let's Do it Poratorium Daerah Baru Poratorium Ini Ada Alasannya Karena Pernah Ada Pemekaran Yang Berjalan Tanpa Pendari Tapi Di sisi Lain Ada Tidak Objektif Jadi Saya Pemandang Apabila Pertimbangannya Adalah Teknokrasi Untuk Kelayangan Pemerintah Lebih Baik Sehingga Dibutuhkan Unik Baru Maka Itu Patut Jalan Tapi Bila Pertimbangannya Politis Jangan Nanti Karena Beda Sungguh Beda Kabupaten Beda Bahasa Beda Kabupaten Ini Suha Si Parag Imagen Beda 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 Setiap Rekor Kita Mengelola Keindonesiaan Beda Bila Pertimbangannya Terlalu Kepanggai 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 Pertimbangannya Hampir sama dengan Sumatera Barat Sumatera Barat Penduduknya sekitar Lima Provinsi Yang disini Kumpulannya Seperti Sumatera Barat Tapi satu Dia membutuhkan Untuk pemakanan Masuk bakal Itu maksud saya Kalau pertimbangannya Teknokrasi Go Tapi kalau pertimbangannya Adalah untuk politis Hati-hati Disitu Malah Merenggalkan Persatuan Bila Itu jawaban saya Terima kasih